Untuk memastikan kehadiran ASN di hari pertama masuk kerja pas kali berlebaran 1444 Hijriah, Sekda Moro Jambi Budi Hartono pada Rabu pagi menggelar sidak ke OPD. Sekda menegaskan mereka yang tidak hadir akan diberikan sanksi disiplin. Di hari pertama masuk kerja setelah libur bersama lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi Budi Hartono melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Moro Jambi. Kantor pertama yang disidak Sekda bersama rumpungan ialah Inspektora. Setibanya di lokasi Sekda Budi Hartono langsung melihat absen kehadiran aparatur sipil negara. Kemudian Sekda melanjutkan sidak ke RSUD Ahmad Arifin. Selain memastikan kehadiran para ASN dan petugas pelayanan di rumah sakit, Dalam kesempatan tersebut Sekda juga berdialog bersama warga yang melakukan pengecekan kesehatan. Sekda berharap petugas rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berharap dari hari ke hari itu semakin baik ya, karena terutama pelayanan kesehatan ya sebenarnya seperti itu. Rumah sakit umum daerah Ahmad Arifin ini kan rumah sakit tipe C ya, yang rumah sakit paling tinggi tipenya di Moro Jambi ini. Jadi kita berharap ini terus ditingkatkan. Dan saya dapat informasi tadi ada, kita ada dokter spesialis gigi, kita akan memberikan perawatan, alat-alat untuk perawatan gigi sudah mulai diadakan tahun ini. Kemudian juga untuk tingkat kesehatannya, mulailah kita menahir, walaupun tidak secara drastis ya, tapi kita mulai memperhatikan itu untuk bisa memastikan bahwa pelayanan-pelayanan kesehatan yang ada di Moro Jambi ini ketika kesehatannya bisa terjamin. Untuk memastikan kehadiran para aparatur sipil negara di lingkup Pemkap Moro Jambi, Sekda Moro Jambi membentuk enam tim. Dari hasil sidak yang dilakukan, masih ditemukan ASN yang masih menambah libur lebaran atau tidak hadir pada hari pertama kerja. Sekda menegaskan mereka yang tidak hadir tanpa ada keterangan akan dikenakan sanksi disipin.